dalam dia apakah dia benar pelaku dari hal yang sesat tersebut atau memang hanya isu nah kalau isu kan takutnya saya yang salah gitu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mata putih Alhamdulillah wasyukurillah wa qula wala wa ta'illah bila hinnar kanzim pada malam hari ini easter egg sedang menuju ke tempat dimana ada sosok jasad yang tidak dimakamkan tapi ditaruh di sebuah gubuk teman-teman, nah ini kronologinya memang cukup mengagetkan dan ini ada hubungannya dengan saya juga teman-teman ya, katanya warga ataupun area pasar itu sangat berterima kasih sekali kepada saya teman-teman jadi kronologinya gini teman-teman warga-warga yang di pasar itu kan mayoritas banyak yang membeli produk dari saya, terutama bubuk pamomong dan bubuk pamomong itu mereka mengikuti anjuran yang saya lakukan teman-teman ya, dan karena di pasar itu beberapa pasar akhir-akhir ini ada yang sepi teman-teman ya bukan ada yang sepi, banyak banget yang sepi teman-teman, ya yang bertahan itu pasar-pasar yang menggunakan penglaris teman-teman yang bertahan, yang jujur apa adanya itu enggak ada jarang sekali yang bertahan ya bahkan ya memang kita ketahui ya di pasar itu lebih dari 50% semuanya itu menggunakan penglaris teman-teman ataupun dengan cara bekerjasama dengan dukun ya, bisa dikatakan kalau dikatakan dukun itu agak gimana ya kebanyakan itu menggunakan bahasa orang tua ataupun orang pintar ya, mereka soan ke orang pintar dengan amplop seikhlasnya biasanya seperti itu tapi jumlahnya tentu saja besar teman-teman ya, bisa 1 juta, 2 juta gitu teman-teman dan usaha mereka laris ya karena mereka diikuti oleh jin teman-teman jin dan banyak sekali yang melakukan itu tetap sekarang mereka ramai tapi yang murni, bersih tanpa menggunakan hal seperti itu ya banyak ya gulung tikar ya, 25% di komplek pasar tidak saya sebutkan pasarnya apa karena nanti akan ya, setiap ucapan akan menimbulkan viral ya teman-teman jadi ketika itu mereka itu berbondong-bondong ya membeli produk dari saya dan mereka mengikuti cara-cara dan mereka lakukan di tempat usaha mereka yang terjadi apa bos pasar tersebut ataupun yang memiliki toko paling besar tersebut langsung jatuh sakit dan Inelewen Rozingun katanya infonya meninggal hari ini ya tapi tidak dimakamkan teman-teman ya karena mereka itu sorak kriang gembira teman-teman ya jadi bos pemilik pasar itu sebenarnya kenapa membuat ya ini info yang saya dapatkan kenapa membuat pedagang-pedagang itu sepi karena bos pasar itu ingin menguasai tanahnya jadi bos pasar itu sudah ingin membeli tanah tersebut tapi tidak ada yang mau menjual ya untuk dibeli padahal harganya sudah ditinggikan tapi tidak ada yang memang berniat untuk menjual ya karena mungkin mereka butuh untuk tempat usaha namun bos ini katanya yang info yang saya dapatkan itu menggunakan cara-cara untuk melenyapkan ya orang-orang yang di area depan gitu teman-teman ya dan ada yang memang kalau yang masih menggunakan penglaris masih aman karena dukun melawan dukun gitu teman-teman ya atau mungkin satu dukun gitu teman-teman tapi untuk yang tidak menggunakan penglaris ini yang berbahaya teman-teman ya banyak yang sudah gulung tiga ya akhirnya ketika mereka membeli ini dan mengikuti cara-cara yang saya umumkan itu mereka buka laris mulai 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 gitu teman-teman dan biasa orang yang menyawurkan tanah kuburan itu sudah tidak ada teman-teman tidak ada yang berani menyawurkan tanah kuburan ke tokoh-tokoh mereka dulu setiap hari ada tanah kuburan di teras ya di atap gitu teman-teman sekarang sudah tidak ada ya setelah mereka melakukan itu sekarang sudah tidak ada mungkin hari pertama ya saya pernah dengar hari pertama ketika mereka buka lagi ada tanah kuburan tersebut tapi hari keduanya itu tidak ada berarti kan serangan mereka balik ke tuannya gitu teman-teman ya dan ini buat kalian yang memiliki usaha ingin usahanya laris ya insyaallah ya atas bantuan Allah ya mungkin bisa ya kalian ikuti cara-cara mereka yang terdahulu yang sudah berhasil ya jadi ini saya tunjukkan teman-teman ya ini kan ada bau pamuong ya kalian kalau mau beli bisa ya di link yang ada di skripsi di bawah ini silahkan dibeli mungkin mungkin untuk karena ini khusus ya khusus untuk malam ini di video tayang ini saya akan kasih diskon ya teman-teman ya mungkin bisa sampai 50% ya untuk 100 orang saja ya teman-teman ya dan itu hanya di link yang di deskripsi ini kalau di admin biasa harganya biasa teman-teman tapi untuk yang di deskripsi ini tinggal kalian klik mungkin kalian akan ditujukan ke Shopee karena kita sudah kerjasama dengan Shopee ya teman-teman disitu kalian bisa klik nanti akan dapat diskon untuk 100 orang pertama yang tercepat teman-teman ya satu orang hanya diberikan catah satu ya teman-teman ya mas Sefi ada kain kecil gak kain kecil ya nah sini mas Sefi oke jadi teman-teman saya kan sering menghimbau untuk kalau untuk usaha toko yang sering terkena sihir ya teman-teman sebenarnya untuk menangkal sihir teman-teman ya jadi yang tadinya naris nah kayak gini teman-teman cukup kayak gini aja nah kita sopek kayak gini gunakan empat bagian teman-teman nah kayak gini ya secukupnya saja kayak gini loh teman-teman nah cukup ya sekitar satu sendok ya teman-teman kita lipat lipat kembali lipat kita lipat kayak gini udah diikat atau digantung atau bisa dibikin rapih ya teman-teman ya ya ini kalau bisa diletakkan di sudut-sudut dan kalian bisa bikin empat bagian ya teman-teman ya ya bikin empat kayak gini ya satu dua tiga ingat kayaknya jangan terlalu tebal ya teman-teman ya empat ya ini seperti ini dibungkus semuanya teman-teman ya diletakkan di sudut ya kenapa mister mister kan punya toko juga ya teman-teman ya kenapa toko saya itu ramai padahal saya jarang sekali datang ke toko saya tersebut ya teman-teman saya pasrahkan ke karyawan-karyawan dan alhamdulillah ramai meskipun tanpa saya dan bahkan toko itu tidak ada yang tahu kalau itu pemiliknya saya ya tidak ada yang tahu jadi saya itu dulu waktu pembangunan toko tersebut saya gunakan ini dan saya latakan di sudut-sudut lalu saya tanam di bawah ubin ataupun ubin ubin itu bukan yang petakan besar ya di bawah keramik gitu teman-teman ya di bawah keramik tapi di paling sudut ya dan alhamdulillah tokonya langsung ramai sekarang padahal barang-barang juga sama seperti yang dijual di toko-toko sebelah sama tapi alhamdulillah paling ramai juga teman-teman mungkin juga ada tambahan ya istiar dan tirakat dari saya sendiri teman-teman tapi memang ini memberi pengaruh yang luar biasa kita gunakan seperti itu teman-teman ya satu sendok aja gak usah banyak-banyak ya teman-teman ya dan nanti kan masih ada sisa ya kalian campur dengan air lalu guyur di halaman rumah kalian ya seperti itu teman-teman ya kalau bisa guyur terus jangan sampai kebanyakan teman-teman kalau untuk guyur depan supaya tidak ketahuan kalau kalian melakukan hal yang seperti ini teman-teman tujuannya untuk membersihkan sihir-sihir sandat-sandat ya teman-teman kalau yang tadinya rame tiba-tiba sepi seperti itu seperti ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim seperti ini ditaruh di sudut untuk penjual ternak bisa juga dibikin kantong segi empat itu dimasukkan disitu terus digantungkan ke kambingnya tersebut teman-teman ataupun kerbo ataupun sapi ketika dibawa ke pasar digantungkan tapi ketika ada pembeli sudah deal langsung dilepas jangan kelamaan ya teman-teman ketika sudah ini berapa deal harganya sekian kalian beri siapa tangan langsung dilepas ataupun ketika sudah deal berjabat tangan ketika di ketika ada orang yang sudah deal kalian kan pasti punya anak buah kan nah anak buahnya langsung untuk melepas kalung tersebut ya langsung dipakaikan ke kambing yang lain atau bisa juga semua kambing dikasih kayak gini seperti ini teman-teman tapi sebelum ini ditarik oleh pembeli yang baru langsung dilepas itu saran dari saya teman-teman karena ini ini kesehatnya akan berbeda nantinya oke kita lanjut teman-teman kita akan langsung menuju ke oh iya ada yang bilang tambahan doanya apa teman-teman ya ya cuman tanggut sama alfatiha teman-teman ya kalau mau ditambahi gak apa-apa karena ini sudah penuh dengan rukiah teman-teman dan bubuk bidara teman-teman ini sudah dicampur ya teman-teman sudah kita isi doa mantra-mantra gitu teman-teman sama bubuk bidara sudah ada isinya di sini teman-teman insyaallah ya ini bisa menjadi solusi bagi kalian ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ayo ayo mas yabi siapa mas yabi ayo gubuknya itu katanya di sekitar sini kita harus mencari nah nah itu dia teman-teman ya itu ditaruh di gubuk jadi kenapa dia ditaruh di gubuk ya itu seorang dudaya teman-teman ya namun dia sangat kaya dia bukan orang sini asli dia pendatang namun membawa uang yang sangat banyak dia pendatang sejak tahun 2010 kayak ya 2010 dia datang dalam waktu tahun 2010 dia masih posisi duda dan sampai sekarang itu dia belum menikah namun dia sangat kaya memiliki tanah dan asal-usul dari keluarganya pun tidak ada yang mengetahuinya teman-teman mau diguburkan cuman warga ingin menggeletakkan dia sebagai penghormatan untuk penghukuman teman-teman jadi disini itu kan ada yang mengatakan kalau jasad yang tidak langsung dikubur itu akan mengalami siksaan dulu teman-teman kayak merasakan penantian yang luar biasa disini kan ada adat kalau meninggal hari ini entah jam berapa langsung dimakamkan hari ini juga entah itu malam hari entah itu pagi hari disini seperti itu jadi kalau makin lama satu hari dua hari maka penyiksaan dalam dirinya menunggu penantian akan luar biasa dia akan merasa ketakutan katanya sebagai rohnya itu akan merasa ketakutan akan merasa ketakutan sepi sendiri itu malekat pun tidak datang karena belum dikubur seperti itu teman-teman dia kayak soalnya kalau orang meninggal itu bisa melihat jasadnya sendiri kebeda kalau sudah dikubur rohnya akan dikembalikan ke dalam jasadnya jadi dalam kubur akan bangkit dan langsung malekat datang dan menanyainya man roh buka dan dosa-dosanya itu apa akan dia mendapatkan sisa kubur atau tidak seperti itu teman-teman jadi ini adalah penantian yang dihukum oleh mereka karena ya ini tapi saya tadi sudah konsultasi kemarga janganlah seperti itu pokoknya besok pagi harus dimakamkan saya sudah bilang seperti itu kalau tidak ada yang memakamkan saya akan panggil aparat setempat untuk mengurus hal ini seperti itu teman-teman akhirnya mereka setuju dan ini jadi dari sini itu makamnya sudah sangat dekat teman-teman ya gubuk ini pun kadang ditaruh di sini tujuannya untuk meletakkan keranda tapi pemakamannya masih katanya di sini katanya hilang kemana katanya keranda yang di sini itu selalu hilang ketika ya teman-teman ketika ditaruh di situ selalu hilang karena kerandanya itu stainless dan bagus mesti hilang ketika itu dibawa tukang pemulung atau apa mungkin karena bagus diambil besinya juga bisa jadi ayo mas hati-hati mas saya dapat info juga di area kebud ini banyak apa itu namanya pagar-pagar listrik mas ya jadi kalau ada pembatas yang gini takutnya ada baja-baja yang ini nanti takut tersengat di sini tersengat diputus berjaya tidak yang ini adalah tidak ada gerakan tidak ada nafas luar biasa CV ada lidi ada korek pinjam ini adalah korek ini 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 bismillahirrahmanirrahim jadi teman-teman ada sebagian adat yang mengatakan kalau jenazah dikasih lilin itu lebih tenang ya memang banyak seperti itu teman-teman kalau di jawa kuno ya itu biasanya kapas sama minyak rapah teman-teman kan itu dibakar bisa menyala kayak lilin nah itu di adat jawa kuno seperti itu memang kalau saya sih percaya nggak percaya cuman ini untuk penerangan teman-teman kenapa saya katakan penerangan dengan ini tidak dengan lampu ya ini memang penerangan tradisional bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mahluk mahluk apa yang ada dalam dia apakah dia benar pelaku dari hal yang sesat tersebut atau memang hanya isu kalau isu kan takutnya saya yang salah gitu teman-teman jadi kalau ini kan nanti saya bacakan ROA supaya bisa ini teman-teman keluar ataupun ada berikan perjelasan sayang ini yang ini agak kencang jadi mungkin sedikit terganggu terakhir Aduh Astagfirullah Udah bergaguh langsung ada yang datang teman-teman tapi saya fokus saya akan menyalakan lilin ini ini langsung ada yang datang Astagfirullah Astagfirullah dari gerakan api udah ketahuan ini bukan angin ya teman-teman ya kalau kalian di sini tuh nggak merasakan angin yang sekencang ini cuman ini agak aneh yang ini 4 MP itu apinya apinya ya nggak jelas jadi apinya ini yang nggak jelas ini arahnya nggak jelas kanan-kiri kanan-kiri nggak jelas agak sedikit lama ya teman-teman ya mohon maaf ini juga bisa kalian tiru ya cara seperti ini teman-teman ya tapi harus dengan persetujuan keluarga ya karena ini tidak diketahui keluarganya saya pun nggak tahu ini warisannya nanti buat siapa katanya ini orang kaya tapi keluarganya nggak ada yang diketahui buat siapa ini ya seorang seorang duda jadi ada juga teman-teman ya orang yang melakukan pesuhian untuk tidak menikah teman-teman ada juga ya kalau ada orang yang duda terus tapi nggak mau ini yaitu melakukan perjanjian dengan seorang jin wanita jadi kamu tidak boleh menikah tapi akan saya seperti itu ada ada bahkan yang bunjang pun ada yang kaya tapi melakukan hal seperti itu tidak boleh ya kenapa karena dia itu sudah disukai oleh jin tersebut jelarang menikah usahanya diperlancar untuk sebagai pengganti jadi kenikmatan yang dia dapatkan dari seorang wanita digantikan dengan uang ada teman-teman ada bukan hanya itu saja teman-teman ya melainkan ini teman-teman pokoknya dilarang melakukan ikral pernikahan ya tapi untuk melakukan persinaan itu biasanya dibebaskan karena nanti ketika melakukan persinaan dengan wanita tanpa ikral pernikahan jadi jin itu akan masuk ke dalam diri wanita tersebut jadi yang akan ditiduri bukan kalau sudah ikral istri yang menikah maka jin itu gak bisa masuk ke dalam tubuh wanita tersebut ya karena itu sudah ikral makanya kadang ada yang menduda terus tapi bermain dengan wanita-wanita penghibur seperti itu teman-teman seiki aku paham paham seka B&E jadi teman-teman jasad ini dia itu adalah sebenarnya hanya kambing hitam ataupun tangan teman-teman jadi dibalik dia itu ada seorang bos besar ya bukan dari dia dia itu hanya kayak mungkin tangan kanannya bos untuk menguasai area tersebut